Al-Fatihah Al-Fatihah Dan janganlah kalian menganiaya satu sama lainnya Dan janganlah sombong terhadap yang lainnya Teman-teman sekalian, hadis ini menyampaikan tiga pesan Rasulullah SAW Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa kalian hendaklah saling menghormati satu sama lainnya Dan ini menjadi sebuah pesan bagi kita, pesan kebaikan Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial Bukan makhluk individualis yang terserah kita Terus kemudian tidak punya aturan Maka sebagai manusia yang punya rasa, tenggang rasa terhadap sesama Kita bersosialisasi dengan manusia yang lainnya Dan Rasulullah SAW menyampaikan Hendaklah kalian saling menghormati Dan janganlah kalian Janganlah kalian menganiaya dari satu dengan yang lainnya Kenapa? Karena ini sebuah kedoliman Karena ini sebuah perilaku yang tidak boleh Satu sama lain, bahkan sesama muslim saling menyakiti Jangan zolim terhadap orang lain Itu pesan Rasulullah SAW Hendaklah saling menghormati dan jangan berbuat zolim Dan jangan berbuat aniaya Dan jangan kemudian menyiksa Dan jangan merampas hak orang lain Dan dilanjutkan oleh Rasulullah Dan juga jangan sombong terhadap orang lain Kalau kita punya sesuatu Sementara orang lain tidak punya sesuatu itu Jangan kemudian kita berlaku sombong Apa itu sombong? Sombong itu Menolak yang hak Dan kemudian Sombong terhadap manusia yang lainnya Jadi teman-teman sekalian Tiga pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Melalui hadis kudisi ini Yaitu Hendaklah kita saling hormat menghormati Di antara sesama kita Maupun di antara kita dan orang-orang yang beragama lainnya Dan janganlah kalian menganiaya satu dengan yang lainnya Kalau Rasulullah mengajarkan kepada kita Jangan zolim terhadap orang lain Apalagi terhadap saudara seiman dan seakidah Dan jangan pula kita melakukan sebuah sifat yang ini dicelak oleh Rasulullah Yaitu kesombongan pada diri kita Kenapa? Karena sombong itu Merupakan sifat yang tidak boleh ada Sama sekali di dalam diri seorang muslim Karena sifat sombong itu Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Maka makhluk yang sombong Ketika itu iblis Akhirnya diturunkan ke bumi Dan diusir dari syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa? Karena kesombongan Ketika dia berkata Kholaktani min nar wa kholaktahu min tin Wahai Allah Sesungguhnya Adam ini Diciptakan dari sebuah tanah Dari saripati tanah Sementara aku harusnya lebih mulia Karena aku diciptakan dari api Maka ketika kesombongan itu ada di dalam dirinya Maka kesombongan itulah yang menjerumuskan Menjerumuskan dia menjadi orang yang paling hina Atau makhluk yang paling hina saat ini Maka teman-teman sekalian Mudah-mudahan kita bisa belajar di hadis ini Hadis kudsi yang disampaikan oleh Rasulullah subhanahu wa ta'ala Dan diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Rasulullah Hendaklah kalian saling menghormati satu sama lainnya Dan janganlah kalian menganiaya Juga mendolimi orang lain Dan janganlah juga kalian berlaku dan bersikap sombong terhadap orang lain Mudah-mudahan bermanfaat Dan kita bisa mengambil sebuah faedah dari hadis Yang disampaikan oleh Rasulullah subhanahu wa ta'ala Dan menjadi pengingat bagi kita Untuk senantiasa rendah hati Untuk senantiasa menjaga keimanan Dan untuk senantiasa menjaga toleransi terhadap Umat beragama Ataupun umat antar beragama Hadanallah wa yakumma jema'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!